Oke jadi tadi ceritanya gue abis bikin video yang usaha sama listrik Kalo belum liat videonya yang request juga paling di video sebelum ini Terus tiba-tiba udah nanya lagi sekarang jam 10 gitu Terus gue baru bisa balas jam 10.37 karena tadi abis ngurusin yang lain juga Terus yaudah as soon as gue baca gue kerjain kok Terus yaudah jika titik Oh ya sama gue pengen berterima kasih sama dia gue udah udah nanya soal Sama kalo lu jangan merasa ngerepotin gue kalo nanya soal lu tanya-tanya aja Pasti ntar gue kerjain kalo semampunya gue Tapi semampunya gue itu gue bakal budu satu sampe gue dapet coba nya kok So hopefully Karena menurut gue harusnya gitu gak ada soal yang gak bisa dikerjain Lu harus punya prinsip itu agar lu yakin lu bisa sukses dalam mengerjakan SBMPT Oke jadi jika titik A dan B dibuka dengan GGL 12V Maka tetep tegangan pada hambatan 3 ohm pada soal sebelumnya adalah berapa volt gitu Nah terus dari sekolah ngerjain soal distrik damis kayak gini Ini adalah pertama lu bikin rangkaian ini tuh jadi lu bikin hambatan totalnya tuh berapa Kan cara itunya kan sih oke gue bilang kayak gue salah kan gue bilang mau hajir Tapi susah juga ya namanya emang gila udah keaudian saja Ya jadi 3 kolosar itu kan ditambah biasa Terus kolosar sama paralel diseperin kan Berarti lu bakal nulis seper 9 plus seper 6 Nah penyebutnya kan 18 kan Berarti lu bakal nulis 2 plus 3 kan 5 per 18 Dan hasil akhirnya itu udah dibaliknya ini Karena ini dalanya dari awal seper Berarti jadi dapet 18 per 5 Itu adalah hambatan totalnya Kok warnanya aneh sih gue sebenernya suka warna Warna ini ya kayak warna BMSM nih BSBM sih Nah R total Nah terus dari R total Lu tau kan rumus hukum om V sama dengan I kali R Nah ini bakal work kalau V sama dengan I total Dikali R total Sama nih V total juga Atau V yang dihubungkan ke rangkaian Itulah 12 volt kan berarti disini Berarti kan disini kan 12 volt Nah I totalnya kita harus cari dulu R total itu 18 per 5 Berarti I total Itu sama dengan 12 Dikali 5 per 18 kan Atau gue sederhanin lagi jadi 6 kali 5 per 9 Atau diserhanin lagi jadi 2 per 3 Kali 5 Soalnya Emang sisanya Soalnya kalau lu bikin 10 per 3 Lu malah memperoleh sulit Di luas ini jadi 3,3 Dan lu gak mau Lu usahain kalau listrik namis Walaupun transporti bisa jadi desimal Jangan didesimalin Ingat Terus kan dinanyainya kan Pada hambatan 3 om kan disini Nah berarti cara kerjanya itu adalah Lu harus ingat hukum Kirchhoff Kan I totalnya itu kan segini Atau 10 per 3 Nah 10 per 3 ini tuh kebagi Yang kesini sama kesini Sesuai hambatannya berapa Nah Kan lu juga harus ingat Kalau arus Di rangkaian paralel Itu bakal sama Jadi arus yang melayari disini Sama disini tuh sama Nah jadi kita bikin Pemecahan arusnya itu Dengan perbandingan Nah arus yang Ini kita bikin Ini I1 Sama ini I2 Tapi karena Soalnya nanyanya langsung Udah I1 aja deh Jadi I1 Nah I1 itu sama dengan 7,8,9 6 tambah 3 9 per hambatan total Itu kan ada 7,8,9 Plus 6 kan Berarti ada 15 kan 15 Nah terus lu kali I total Berarti kan jadi 9 per 15 Dikali 10 per 3 3 Ini 1 per 5 Berarti totalnya Ya i yang mengalir pada rangkaian di atas Berarti ada 2 Amper kan Nah ditanya itu Tegangan pada hambatan 3 ohm Berarti tinggal V sama dengan I1 Dikali hambatannya Nah karena hambatannya itu 3 ohm Berarti kan disini 2 amper Dikali 3 ohm Maka jawabannya 6 C Oke muhajir Kalau menurut video ini bermanfaat Buat lo Lo bisa bantu gue balik Dan gue sangat berterima kasih Kalau lo melakukannya Itu adalah dengan nge-share Sama lo like Setiap postingan Di OA gue Sama Ntar gue pengen Naruh Promot OA-nya Di akhir videonya Tapi gue belum hafal Nama Eh Nama OA-nya Itu Oke gue Gue bisa bikin nama-nama Itu Add Itu add aja Add Z Z W 5146 W Jangan lupa pake add juga ya Udah sekian dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video ini